Shalom teman-teman semua, selamat bergabung, tenang sekali ya sore hari ini, eh pada malam hari ini kita sudah sama-sama berkumpul dari Sabang sama Moreke tadi luar biasa ya, dari mana aja kita bisa berkumpul, sungguh luar biasa ya aplikasi ini ya, bisa menyatukan kita yang jauh gitu. Sudah siap untuk ibadah pada malam hari ini, ya menyiapkan waktu yang terbaik ya, kita mau sama-sama mendengarkan sharing tentang cinta pada malam hari ini ya, teman-teman semua sudah menyiapkan waktu yang terbaik, malam minggunya dikorbankan gitu ya, oh kan gak bisa malam minggu ya, oke mari sama-sama teman-teman kita siapkan hati kita yang terbaik, sebelum kita memulai web conference kita pada sore hari ini, kita mau satu di dalam doa, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dan pekerjaan tangan-Mu Tuhan di dalam setiap kami, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau Allah yang sangat baik di dalam hidup kami, meskipun saat ini Tuhan, keadaan dunia ini sedang tidak baik Bapak, tapi Engkau tetap setia di dalam hidup kami, Engkau tetap menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan, Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapak, Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekatmu, Mengenal-Mu 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 melebihi harta termulia, Kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau, Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, Di segala masa, ku penuh asa, Karena tangan-Mu yang kuat topangku, ku memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, Tentap munih seperti hatimu, Tuhan menyenangkan-Mu, Pilihan yang terbaik. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, Kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu, Sama-sama katakan mengenal-Mu Tuhan, Mengenal-Mu mengenal-Mu, Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, Di segala masa, ku penuh asa, Karena tangan-Mu yang kuat topangku, Ku memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, Tetap munih seperti hatimu, Tuhan menyenangkan-Mu, Pilihan ku memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, Di segala masa, ku penuh asa, Karena tangan-Mu yang kuat topangku, Ku memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, Tetap munih seperti hatimu, Tuhan menyenangkan-Mu, Pilihan yang terakhir. Mari sama-sama teman-teman dengan segenap hati kita katakan. Ku memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, Di segala masa, ku penuh asa, Karena tangan-Mu yang kuat topangku, Ku memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, Tetap munih seperti hatimu, Tuhan menyenangkan-Mu. Sekali lagi nyatakan, Ku memilih senangkan-Mu Tuhan. Untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, Di segala masa, ku penuh asa, Karena tangan-Mu yang kuat topangku, Ku memilih untuk senangkan-Mu, Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, Tetap munih seperti hatimu, Tuhan menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik, Menyenangkan-Mu, Pilihan yang terbaik, Sekali lagi nyatakan menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, Pilihan yang terbaik. Mari sama-sama kita ambil waktu yang terbaik, Kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan, Karena kesetiaan Tuhan, Karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kami bersyukur, Untuk kesetiaan-Mu, Untuk kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Yesus Tuhan, Terima kasih Bapak. Ajarin aku Bapak, Ajarin aku, Mengasihimu setulus hati, Segenap jiwa mengikutimu Bapak. Katakan biar cintamu, Biar cintamu Bapak, Membuatku semakin mengerti, Segala yang terbaik, Segala yang terbaik, Kau beri dalam hidupku. Ajarin aku, Ajarin aku Bapak, Ajarin aku, Mengasihimu setulus hati, Segenap jiwa, Segenap jiwa mengikutimu Bapak. Biar cintamu Bapak, Biar cintamu Bapak, Membuatku semakin mengerti, Segala yang terbaik, Kau beri dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan, Ajarin aku Bapak, Ajarin aku Bapak, Setiap kami boleh mengasihimu, Mengasihimu setulus hati, Segenap jiwa, Ku mengikutimu Bapak, Biar cintamu Bapak, Membuatku semakin mengerti, Segala yang terbaik, Kau beri dalam hidupku. Segala yang terbaik, Segala yang terbaik, Segala yang terbaik, Segala yang terbaik, Kau beri dalam hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik di dalam hidup kami, Ajar kami untuk tetap percaya dan setia kepadamu Tuhan, Biarkan engkau Tuhan selalu menguasai seluruh kehidupan kami, Tuhan kami siap Bapak mendengarkan setiap kebenaranmu, Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Sama-sama katakan, Amin. Oke sudah siap, Semuanya mendengarkan sharing tentang cinta, Udah nunggu-nunggu semua ya. Oke, Saya undang Pastor Daniel Hedishen untuk maju ke depan. Shalom semua, Pada malam hari ini, Kita akan membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai cinta. Begitu banyak cinta yang ada di Alkitab. Seperti kita tahu, Ada Isaac, Ada juga Daud, Ada juga Abnon, Dan begitu banyak kisah-kisah cinta lainnya. Tetapi hari ini saya tergerak untuk membagikan kisah cinta yang terambil di dalam Injil Matius. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 1, Ayat ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, Ibunya bertunangan dengan Yusuf, Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya garis bawahi di sini, Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi itu, Dan berkata, Yusuf anak Daud, Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Dan engkau akan menamakan dia Yesus, Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi, Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu, Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamainya dia Immanuel, Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, Tetapi tidak bertubuh dia, Sampai melahirkan anaknya laki-laki, Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pelajaran apa yang kita bisa petik di dalam Injil Matius, Tentang kisah Yusuf dan Maria. Yang pertama, Yusuf adalah seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan di sini, Yusuf seorang yang tulus hati. Apabila saudara-saudari di dalam Tuhan, Ingin mendapatkan seorang pasangan, Kita punya kriteria yang pertama. Apakah seseorang itu cinta Tuhan? Apakah seseorang itu tulus hati? Yusuf adalah seseorang yang betul-betul dipakai oleh Allah sendiri, Untuk sebagai orang tua jasmani daripada Kristus Yesus. Tentu saja Yusuf dan Maria ini punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Maria adalah berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi tiba-tiba dia diberikan kepercayaan yang luar biasa, Untuk mengandung sang juru selamat. Nah, tentu saja ini adalah sebuah kisah cinta yang begitu menggelitik hati saya Untuk menceritakan kepada kita semua. Mengapa? Karena di sini ada satu hal yang membuat hati saya sangat bergetar. Yaitu Yusuf adalah seorang yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Kita tahu hari-hari ini begitu banyak ketika orang berpasangan, berpacaran, menikah. Dan ketika mereka terjadi masalah, mereka saling mengumbar aib di muka umum. Menceritakan kelemahan masing-masing di depan umum. Dan sesungguhnya ini sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak suka lagi dengan pasangan kita, kita menceritakan hal-hal yang buruk. Menceritakan kecelekan-kecelekan seakan-akan tidak ada kebaikan sama sekali. Oleh karena itu, kriteria yang tidak bisa dibantah lagi adalah seorang yang cinta akan Tuhan adalah orang yang tulus hatinya. Orang yang tulus hatinya adalah orang yang betul-betul rela melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Pada waktu Maria hamil Tuhan Yesus, saya percaya ada perasaan curiga. Logika Yusuf mulai berbicara bahwa tidak mungkin, aku tidak pernah bersetubuh dengan dia bagaimana Maria bisa hamil. Tentu saja ada orang lain, mungkin ini adalah orang lain yang hadir di dalam kehidupan Maria. Tetapi lihat, ia punya serangan-serangan di pikirannya. Ia begitu banyak panah-panah di perasaannya. Tetapi ia tidak pernah membiarkan panah-panah di pikirannya dan perasaannya menguasai hidupnya. Tetapi ia menyerahkan kembali kepada Allah sendiri. Sehingga satu malam Yusuf didatangi oleh malaikat. Luar biasa, malaikat berbicara Yusuf jangan takut anak yang dikandung Maria ini adalah sang juru selamat. Seketika itu dia lega. Seketika itu dia sepertinya tersadar. Oh Tuhan ternyata kecurigaanku selama ini tidak berdasar. Ternyata apa yang pikiran-pikiran burukku tidak berdasar. Oleh karena itu Yusuf taat. Dia melakukan kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan lewat malaikat tersebut. Akhirnya Yusuf mengambil Maria sebagai seorang istri. Teman-teman, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Tidak ada satupun kisah cinta yang tidak melibatkan Tuhan. Kisah cinta yang tidak melibatkan Tuhan akan berakhir dengan tragis. Kisah cinta yang melibatkan Tuhan akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kisah cinta daripada Yusuf dan Maria ini begitu mempermuliakan nama Tuhan. Keharuman namanya dikenal sampai ke ujung-ujung bumi. Bahwa mereka adalah orang tua yang dipakai oleh Allah Bapak sendiri untuk melahirkan juru selamat. Kita belajar dari Yusuf, seorang yang tulus hatinya. Ia tidak mengumbar aib istrinya. Aib dalam tanda kutip. Karena istrinya sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Tetapi ia mencurigai Maria. Ia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya apa? Ia tidak mengumbar perasaannya lewat. Mungkin zaman dahulu tidak ada sosial media. Ia tidak mengumbar perasaannya kepada banyak orang. Tapi bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ketika kita bermasalah dengan pasangan kita. Kita bermasalah dengan istri kita, suami kita. Apa yang kita lakukan? Kita meminta iluminasi dari Tuhan untuk menerangi permasalahan-permasalahan apa yang terjadi. Atau malah kita mengumbar aib kita. Mengumbar pergumulan-pergumulan kita di sosial media. Untuk mencari pembenaran demi pembenaran. Jikalau itu kita lakukan malam hari ini. Mari kita bertobat bersama-sama. Sebab tidak ada kisah cinta yang indah. Kalau kisah cinta itu tidak diserahkan kepada Allah Bapak itu sendiri. Dan ini yang dikatakan. Bahwa yang kedua. Kita berbicara tentang Maria dari sisi Maria. Ia adalah seseorang yang sangat mencintai Yusuf. Tetapi tiba-tiba diberi kasih karunia mengandung sang Juru Selamat. Tentu saja ia galau. Tentu saja ia sangat-sangat resah. Mungkin di dalam pikirannya, di dalam logikanya ia berkata lebih baik aku mengakhiri hubungan ini. Aku tidak mau calonku Yusuf tercemar. Aku tidak mau calonku Yusuf dikira yang aneh-aneh. Aku juga tidak mau melukai banyak orang. Tetapi apa yang terjadi? Maria adalah ibu Yesus yang berdoa dan berserah. Seorang wanita harusnya memberikan perasaannya dan memberikan logikanya di dalam tangan Tuhan yang kudus. Supaya Tuhan menerangi perasaan dia dan menerangi logika dia. Sebab perasaan bisa salah. Logika bisa salah. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah bisa salah. Tuhan Allah tidak pernah berdusta. Saya percaya banyak orang yang salah di dalam tujuan mencari pasangan. Ada yang mencari pasangan karena usia. Ada yang mencari pasangan karena status sosial. Ada yang mencari pasangan karena mungkin ingin kehidupan yang lebih baik. Dan ada yang mencari pasangan karena bahagia, ingin bahagia. Tidak salah itu adalah pilihan-pilihan yang wajar dalam tanda kutip dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saya percaya Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satu pun segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kalau tanpa restu Tuhan itu bisa baik-baik saja. Saya percaya Tuhan itu berdaulat. Oleh karena itu Tuhan yang memberikan cinta kepada kita. Memberikan perasaan kepada kita. Oleh karena itu kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Hubungan tidak akan berlangsung dengan baik. Kalau tidak ada Tuhan sebagai pemersatunya. Nah kita punya begitu banyak stok kisah cinta di Alkitab. Kita lihat kejatuhan Daud ketika dia sedang letih. Ketika dia sedang lelah. Ia melihat seorang gadis cantik yang sedang ada di pemandian. Ia rela mengejar gadis itu membunuh seluruh keluarganya. Membunuh suaminya. Melakukan hal yang begitu jahat di mata Tuhan karena nafsu. Cinta yang didasari karena nafsu itu tidak akan bertahan lama. Cinta yang didasari karena anugerah Tuhan itu akan berjalan dengan indahnya. Mengapa demikian? Karena Tuhan mempersatukan orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Cinta itu perasaan atau logika. Cinta tanpa perasaan tidak akan bisa mengasih satu sama lain. Cinta tanpa logika itu bodoh. Tetapi yang paling tepat cinta butuh hikmat dari Tuhan. Sebab cinta dengan hikmat dari Tuhan itu adalah sesuatu yang indah dan luar biasa. Karena kita bisa salah menilai. Contoh, kita menilai seorang gadis sangat cantik, sangat terupawan. Dia bersikap begitu baik di depan kita. Tetapi Tuhan tahu sikapnya itu belum selesai diproses oleh Tuhan. Ada seorang pria yang begitu kelihatan simpatik. Ya, simpanse pakai batik. Begitu menawan, begitu lembut. Tapi kita tidak tahu apa yang sedang ada di dalam pikiran pria tersebut. Apakah pria itu adalah seorang yang takut akan Tuhan atau kelihatannya takut akan Tuhan. Oleh karena itu kita meminta roh kudus menerangi pikiran kita. Untuk bisa melihat apa yang kita tidak pernah lihat. Pelajaran apa yang kita bisa belajar dari kisah cinta yang saya ambil hari ini di dalam Injil Matius. Yaitu Maria dan Yusuf. Yang pertama, tidak ada satu hubungan pun. Yang kalau tidak melibatkan Tuhan itu baik-baik saja. Yusuf melibatkan Tuhan. Yusuf bertanya kepada Tuhan. Yusuf taat kepada kehendak Tuhan. Tidak ada satu kisah cinta pun yang menarik. Ketika melibatkan emosi dua belah pihak tanpa Kristus di dalamnya. Lalu pelajaran apa lagi yang kita bisa dapat di dalam Injil Matius ini? Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Artinya apa? Kalau kita mencari pasangan harus pasangan yang tulus. Bukan punya akal bulus. Dan seseorang yang tulus hatinya adalah seseorang yang menjaga kehormatan calon pasangannya. Tidak ada orang yang berkata, laki-laki yang berkata aku mencintaimu sebelum pernikahan lalu mengajak tidur engkau. Itu bukan cinta, itu nafsu. Dan nafsu sudah bisa dapat ditebak. Alkitab sudah menjelaskan ada cinta yang nafsu. Abnon dan tamar. Dimana tamar diperkosa. Karena begitu merindukan, menginginkan tamar yang sangat cantik itu. Dan akhirnya bisa menjadi sesuatu berita yang sangat buruk. Abnon dibunuh oleh Absalon. Dan itu sesuatu yang mengerikan. Tidak ada cinta yang berawal dari nafsu itu bisa happy ending. Tidak. Tapi cinta yang melibatkan Kristus di dalamnya itu adalah kisah cinta yang terbaik. Kisah cinta yang terbaik bukan berarti kisah cinta yang gak ada masalah. Yusuf punya masalah. Ia sempat curiga dengan Maria. Ia sempat curiga bayi siapa yang dikandung ini. Jangan-jangan anaknya tetangga. Jangan-jangan anaknya temanku. Jangan-jangan anaknya yang lain. Tapi sekali lagi saya katakan sebagai hamba Tuhan. Yusuf memilih untuk menjaga kehormatan wanita yang sangat dia cintai. Walaupun pikiran dan logikanya berkata ada apa ini? Kok bisa sampai hamil? Padahal aku menjaga kekudusan Maria. Kenapa kau sampai bisa mengandung? Ini ada apa? Tetapi dia tidak langsung menyebarkan. Dia tidak menyebarkan aib Maria dalam tanda kutip kepada tetangga, kepada saudara. Tetapi ia memilih menjaga kehormatan. Suatu kisah cinta yang luar biasa. Berapa banyak diantara kita yang mau seperti Yusuf-Yusuf ini? Menjaga kehormatan orang yang kita cintai. Menjaga kehormatan orang yang kita sayangi. Menjaga kehormatan yang betul-betul supaya dia tidak dipermalukan. Ataukah kita mengumbar aib calon kita dengan berkata oh dia wanita yang cerewet. Dia adalah wanita yang tidak tahu diuntung. Dia adalah wanita yang melukai. Aku adalah korban dan segala sesuatu yang lain. Kita menjadi orang-orang yang paling merasa paling disakiti atau dijalimi. Jika kita berlaku seperti itu, belajar dari Alkitab. Kenapa? Karena Yusuf walaupun disakiti oleh logika dan perasaan dan pikiran dia. Ia tidak mengumbar perasaannya. Tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dan sungguh ketika dia berserah kepada Tuhan. Malaikat datang di dalam mimpinya dan berkata bahwa anak yang dikandung oleh Maria ini adalah Sang Juru Selamat. Kehormatan yang luar biasa. Dari Yusuf kita belajar juga kesetiaan. Ia mendaftarkan Maria di sensus. Artinya ia memiliki masa depan bersama Maria. Ia mau bersama Maria. Ia memiliki pengharapan bersama Maria di dalam Kristus Yesus. Saya percaya itu. Dan apa yang terjadi? 120 km mereka berjalan menuju kota Bethlehem untuk sensus. Ini ujian yang namanya kesetiaan yang luar biasa. Berapa banyak laki-laki? Kita mengantarkan calon kita ke mall. Mengantarkan calon kita ke rumah makan. Mengantarkan calon kita setia. Tidak akan ada sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang diinginkan itu apa? Tubuh mungkin. Kita ingin segala sesuatu yang mungkin berbau seksual. Dan itu betul-betul melukai hati Tuhan. Nah saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Belajar juga dari Maria wanita-wanita. Apa yang bisa kita pelajari dari Maria? Satu, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dia alami ini adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Dia orang yang sangat tenang hidupnya. Dan dia adalah orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Maria berkata. Jadilah seperti sekehendakmu. Aku ini cuma hambamu. Aku ini cuma pelayanmu. Jadilah jadi kehendakmu. Artinya apa? Maria tidak menggunakan emosi perasaannya. Bahkan logikanya melebihi. Sekali lagi saya katakan melebihi pertanyaan dia. Dan meminta jawaban kepada Allah Bapak. Dan Maria memberikan semuanya. Petunjuk-petunjuk diserahkan semuanya kepada Allah Bapak. Dia tidak bertindak. Tetapi dia berserah. Itu sesuatu yang luar biasa. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kau berada. Alkitab sangat sempurna. Alkitab adalah buku yang sangat-sangat sempurna. Karena ini firman Tuhan sendiri. Oleh karena itu saya percaya. Lewat pembagian rendungan firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini. Banyak saudara yang akan dikuatkan. Banyak saudara yang akan diteguhkan. Banyak saudara yang mendapat iluminasi dari roh kudus. Apa yang harus dilakukan. Cinta itu sabar. Cinta itu setia. Cinta itu rela menunggu. Cinta bukan cinta kalau tidak tulus. Cinta bukan cinta kalau kita sedang mengisi kekosongan hati kita. Kita sedang apa namanya ya. Sedang senggang. Sedang tidak ada orang lain di dalam hidup kita. Hidup kita terasa sepi. Itu bukan cinta. Cinta bukan mencari pendamping di saat kita sepi. Tapi cinta adalah menemukan kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pernikahan adalah sebuah panggilan yang luar biasa. Tidak menikah. Panggilan juga yang luar biasa juga. Menikah tidak menikah. Ketika kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan kekasih-kekasih Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini kita semua sudah membaca renungan singkat. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki sesi berikutnya. Mungkin ada tanya jawab, interaksi dan saya berdoa supaya Tuhan bekerja di dalam segala perkara pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga. Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25 sudah hambamu bagikan. Di sini kita mendapatkan sebuah gambaran cinta yang luar biasa. Ketulusan yang luar biasa Tuhan dari seorang Yusuf Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar melihat kasih-Mu di dalam Yusuf. Kami mau belajar melihat penyerahan yang luar biasa di dalam diri Maria. Dan kami mau belajar Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Bahwa kisah cinta yang terbaik adalah kisah cinta yang diserahkan kepada Tuhan Allah. Yesus Kristus. Sebab engkau pemilik hidup kami. Engkau yang paling mengerti hari esok kami. Dan kami mau serahkan segala sesuatunya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Shalom, selamat malam semuanya teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Perkenalkan dulu nama saya, panggil aja Kak Efi Mehita. Untuk teman-teman semuanya, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh, mungkin saya panggil Kak Daniel aja ya, Kak Daniel. Tentang kisah cinta dari Yusuf dan Maria. Saya mau lihat dulu dari teman-teman yang sudah gabung Zoom ya. Ini ada yang wajahnya enggak kelihatan ya. Ada juga yang sudah gabung nih sama teman-teman satu rumah ya. Ada Kak Milka. Wah itu Kak Milka sudah gabung sama teman-temannya. Halo. Dan juga mungkin teman-teman yang lainnya ya. Ada yang satu rumah nonton sama-sama. Gimana sudah dipersiapkan pertanyaannya mungkin tadi singkat sekali ya, Bapak Pastor Daniel sudah sampaikan. Tapi mungkin dari kisah-kisah dari peserta-peserta ya. Baik yang dari Zoom kami utamakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Atau juga bisa lewat Instagram ya. Beberapa Instagram juga sudah live yaitu seperti dipercaya saja. Atau juga di live IG Miracle Worship. Nah, saya mau buka untuk sesi pertanyaannya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa berkembang lebih panjang. Mungkin punya kisah pribadi ya karena namanya kisah cinta. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita ya. Bahkan mungkin sejak kita masih kecil sampai mungkin kisah cinta yang sudah dewasa. Gitu ya Pastor Daniel ya. Betul sekali. Mungkin Pastor Daniel waktu kecil juga pernah jatuh cinta ya. Pernah. Sangat pernah. Oh sangat pernah. Yang lain gimana ya mungkin di sini saya lihat kebanyakan anak muda tentunya ya. Atau dewasa muda. Ada pertanyaan ini dari teman-teman yang sudah live di Zoom ataupun yang di Instagram. Saya tunggu nih. Mungkin sambil di rumah ya. Jam-jam begini mungkin sambil makan ya. Enggak apa-apa. Santai aja. Anak kita masih ada waktu di webinar ini tentang cinta itu logika atau perasaan atau keduanya. Atau pernah mengalami kisah-kisah sendiri yang berkaitan dengan diri kita atau teman-teman kita. Boleh. Langsung aja mungkin yang mau live. Mungkin nanti hostnya bisa bantu ada yang mau live ngomong boleh. Jadi tidak di mood gitu ya. Ada yang mau tanya di Zoom dulu kita utamakan. Saya pantau dulu ya. Halo teman-teman semuanya. Ini karena di mute nggak ada suaranya ya. Atau mungkin yang dari live Instagram ada yang ingin oh mau tanya boleh. Kak Tirsa boleh tanya ya. Mau lewat ngomong langsung aja ya. Coba dibuka suaranya hostnya. Oke. كلur untuk tunggu untuk teman-teman yang yang selesui Oke, thank you Kak Tirsa. Dari Jakarta ya, dari Papua yang lagi di Jakarta. Gimana Pastor? Kisah cinta yang berasal dari surga tentunya bukan langsung sempurna. Kita belajar dari kegagalan sebisanya kita tidak gagal. Tetapi bagaimana kita tidak, kita tahu bahwa itu orang itu dari Tuhan atau tidak. Sederhana, kita harus belajar tentang sejarah masa lalunya dari narasumber yang netral. Bukan narasumber yang tidak netral, contoh kita bertanya kepada teman-temannya yang sudah ditraktir oleh dia. Tentu saja itu tidak netral sama sekali. Carilah masa lalunya seperti apa. Bukan karena kita tidak mengampuni, tidak. Supaya kita tahu kira-kira celah kegagalannya di mana. Nah, cinta yang berasal dari surga adalah cinta yang rela menunggu. Menghormati pasangannya. Artinya benar-benar seperti Yusuf menjaga kehormatan Maria. Jika ada seseorang yang tidak bisa menjaga kehormatan pasangannya, saya rasa itu jelas bukan kisah cinta yang berasal dari surga. Karena kisah cinta yang berasal dari surga itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, di dalam prosesnya bisa saja kita jatuh, kita gagal. Tetapi dari kejatuhan dan kegagalan kita harusnya menjadi pelajaran yang berharga hati-hati di dalam memberikan hati kita kepada lawan jenis kita. Sebelum pernikahan kudus tidak ada hati yang diserahkan 100%. Tetapi ketika kita berpasangan, kita melihat dia kira-kira kelemahannya di mana apakah dia adalah seorang yang cinta akan Tuhan. Jika seorang yang cinta akan Tuhan, dia akan mencintai kita. Dia akan setia kepada kita. Tetapi kalau dia bukan seseorang yang mencintai Tuhan, tunggu dulu. Lihat prosesnya dia dulu. Apakah dia dibentuk, dia mau dibentuk dan lain sebagainya. Nah, saya percaya apakah kita tahu ini perasaan, bagi saya cinta adalah penyerahan, bukan perasaan atau logika. Penyerahan kepada Tuhan. Kita tahu, contoh, kita melihat seseorang itu begitu manis, begitu menarik, begitu ganteng, begitu mempesona. Kita berdebar-debar jantung kita. Apakah itu cinta? Kalau berdebar-debar adalah kita sebut dengan cinta, kita bertemu dengan bapak polisi di pojokan juga berdebar-debar. Aduh, saya tidak membawa SIM. Aduh, saya tidak membawa STNK. Berdebar-debar. Kita pergi ke kuburan juga berdebar-debar. Nah, berdebar-debar itu belum tentu cinta. Berdebar-debar adalah peristiwa hormon ketika kita bertemu dengan lawan jenis kita yang menarik perhatian kita. Nah, oleh karena itu kita harus menyerahkan semua hasrat dan pikiran kita di tangan Tuhan. Miliki pembimbing-pembimbing rohani yang cinta akan Tuhan. Miliki kakak-kakak rohani yang cinta akan Tuhan. Banyak penasehat itu penting. Banyak orang yang sudah pernah jatuh, mereka akhirnya mengalami kemenangan. Kita meminta nasihat mereka yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah akan sangat membantu kita untuk menilai apakah ini sekedar perasaan saja atau sekedar kesepian saja ataukah ini cinta dari Tuhan. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dengan seluruh kebenarannya maka itu akan ditambahkan kepada kita. Artinya apa? Artinya, ayo hari ini kita dekat sama Tuhan. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus adalah sumber dari segala sumber cinta. Kalau kita dekat sama Tuhan, saya percaya walaupun kita berdebar-debar dengan lawan jenis kita, walaupun kita terpesona dengan lawan jenis kita, ih seperti bintang film Korea, ih ganteng luar biasa. Tetapi intuisi rohani, iluminasi rohani karena kita bergaul dekat dengan Tuhan pasti akan diberikan. Dan saya percaya itu Tuhan bisa berbicara lewat teman kita, sahabat kita yang mengingatkan kita, atau kita bisa lewat saudara seiman kita yang mengingatkan kita. Eh jangan pacaran dulu, orangnya enggak benar loh, saya belum lihat buah pertobatannya. Nah, tunggu dulu, mungkin Tuhan bisa kirimkan teman-teman kita untuk mengingatkan kita. Begitu Kak Evi. Oke ya. Itu untuk Kak Tirsa yang ada di Jakarta ya. Terus ada pertanyaan lagi lewat chat, dari Kak Ishak Alerbitu ya. Bagaimana melihat orang yang tulus Yusuf ini, walaupun tadi Pak Pester tadi bilang kalau dia itu tulus, tapi bukankah Yusuf ini diam-diam mau menceraikan Maria? Nah, seperti itu apakah bisa dibilang tulus gitu mungkin maksudnya ya. Oh begitu. Nah, Yusuf ini diam-diam menceraikan Maria. Dia pada waktu itu mengalami proses yang namanya proses bertunangan. Bertunangan itu belum menikah loh. Nah, artinya kalau kita gali lebih lanjut Alkitab, Yusuf ini menikahi Maria terlebih dahulu baru diceraikan. Itu dia menjaga kehormatan dan nama baik Maria. Karena bagi dia lebih baik dinikahi terlebih dahulu mendapat surat pengakuan nikah, lalu diceraikan. Karena apa? Karena dia berusaha untuk menjaga perasaannya Maria, menjaga nama baiknya Maria. Ya, oleh karena itu jelas dia dikatakan tulus. Ya, tulus. Jadi itu adalah dasar Alkitab mengapa Yusuf dikatakan orang yang tulus hatinya. Kalau dia tidak tulus, dia akan langsung pisah dengan Maria. Tidak usah menceraikan. Karena pada waktu itu mereka belum menikah loh. Mereka masih bertunangan. Nah, Yusuf rencananya mendaftarkan pernikahan mereka terlebih dahulu baru diceraikan. Artinya apa? Mendapat pengakuan dulu. Anak yang dikandungnya yang dia awalnya curiga anaknya siapa mendapat pengakuan terlebih dahulu. Dan itu adalah saya sebut juga dengan orang yang tulus. Tidak banyak laki-laki seperti itu. Tetapi laki-laki Yusuf ini tentu saja masih laki-laki biasa. Setulus-tulusnya dia ada perasaan gondok. Ini anaknya siapa? Oleh karena itu Yusuf yang bergaul dekat dengan Tuhan Allah. Akhirnya mendapat sebuah peristiwa. Dia diterangi oleh roh kudus. Dia mendapat mimpi. Didatangi oleh seorang malaikat yang berkata bahwa Maria gak melakukan apa yang kamu tuduhkan. Maria itu adalah seorang yang luar biasa. Dia akan melahirkan juru selamat. Dan dia tetap menikahi Maria. Jadi orang tulus bukan berarti orang itu tidak punya emosi. Orang itu tidak punya perasaan. Tapi Tuhan bekerja lewat ketulusan orang. Dan Tuhan akan membukakan kebenaran-kebenaran semuanya itu. Karena Yusuf masih manusia. Oke, itu ya Kak Alerwitu. Tadi ada satu yang keloncatan Kak Mona, Kak Rolina. Shalom Pastor Daniel, saat kita terjebak dalam pilihan antara logika dan perasaan, mana yang harus kita pilih? Jadi sudah dijawab ya. Nah, orang yang terjebak antara logika dengan perasaan, pertanyaan saya biasanya karena masing-masing orang ada yang kuat di logika. Biasanya laki-laki. Kuat di perasaan. Biasanya wanita, tapi tidak mesti. Nah, kejatuhan kita karena banyak logika atau banyak perasaan. Bagi orang yang terlalu banyak mengumbar perasaan, kita harus menyeimbangkannya dengan logika. Tapi saya tidak terlalu cocok dengan kata logika, tetapi menyeimbangkannya dengan hikmat dari Tuhan. Mendapat didikan dari Tuhan. Oleh karena itu, saya yang logikanya bekerja. Begitu kuat, saya harus menyeimbangkan dengan perasaan. Saya minta Tuhan perasaan tersebut. Misalnya demikian. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kau berada, cinta itu perasaan atau logika? Sederhana, cinta itu dua-duanya. Tetapi porsi mana yang harus kita lebih dominan? Tidak ada yang lebih dominan, dua-duanya harus dominan. Tetapi kita masing-masing punya kelemahan. Ada orang yang suka jatuh cinta terlibat di dalam perasaan. Oleh karena itu, dia harus mengumpulkan banyak penasehat. Yaitu yang memberikan logika-logika atau hikmat-hikmat kepada dia yang berdasarkan firman Tuhan. Eh, jangan terburu-buru. Kamu biasanya jatuhnya karena terburu-buru. Lihat cowok cakep langsung berbinar-binar. Lihat cewek cantik langsung berseri-seri. Kamu sering jatuh di sini. Ayo, kamu lewati ujian waktu dulu. Berdoa dulu. Minta perkenanan Tuhan dulu. Saya percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan hidupnya di hadapannya. Artinya kita enggak sempurna loh. Saya tidak sempurna soal cinta. Tetapi dengan bergantung penuh sama Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada kesempurnaan yang luar biasa. Jadi penting sekali punya pembimbing rohani ya Pastor. Sangat penting sekali. Pembimbing rohani yang netral. Karena ada pembimbing rohani yang enggak netral. Yang tiba-tiba. Contoh nih, ada pembimbing rohani cowok. Tiba-tiba yang dibimbingnya adalah cewek. Dia menaruh hati. Oleh karena itu, naksir. Dan oleh karena itu semua yang dikatakan cewek ini dipatahkan semua. Supaya enggak jadi. Supaya enggak jadi. Supaya jadinya sama sang pembimbing. Adakah kasus seperti itu ya? Menarik juga ya. Modus ya. Nah tadi kalau Pastor Daniel bilang kalau wanita itu biasanya keperasaan gitu ya. Ini ada pertanyaan dari seorang wanita kelihatannya. Kamu tanya kenapa cinta itu harus pakai perasaan. Saat perasaan itu sendiri tidak dihargai. Lalu bagaimana dengan mereka yang mencintai pakai logika. Namun mereka jatuh ke dalam dosa. Apakah cinta itu tidak harus ada. Wow, ya gamatis banget ya. Ini puitis sekali ya kak ya. Jika ada bagaimana dengan mereka yang merasa bahwa cinta perasaan itu menyakitkan. Atau cinta logika itu justru membuat seseorang jatuh. Dari pengalaman mungkin. Gimana nih Pastor ya yang ngalami kayak gini ya. Sebenarnya masing-masing orang punya pengalaman. Ada orang yang gagal di dalam logika. Dilihat ini, aduh cowoknya ini gak ada masa depan deh. Bentuk badannya kok seperti ini. Wajahnya gak ada pengharapan deh. Ya sudah lah aku pakai logika rasanya aku gak suka sama cowok ini. Yang satu cowok, aduh perlente luar biasa. Masa depan cerah. Ini begitu banyak sumber-sumber penghasilan. Kita pakai logika bahwa orang yang tepat adalah orang yang kaya. Orang yang tajir. Orang yang seperti ini. Dan akhirnya kita jatuh. Ternyata cowok itu tidak cinta sama Tuhan. Nah logika harus diserahkan kepada Tuhan. Logika kita harus tunduk kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya percaya. Bisa gak orang Yesus Kristus tiba-tiba ada di dalam kandingan Maria. Itu logika atau iman. Nah saya percaya tidak bisa di logika. Tetapi iman bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Bahkan di luar pemikiran kita itu yang mendominasi. Jadi bagaimana juga dengan orang-orang yang banyak mengandalkan perasaannya. Ini kebanyakan nonton drakor, drama Korea. Jadi dia suka sekali berperasaan. Suka sekali jatuh cinta. Coba biasanya kalau di tempat kami, kami akan urut masa kecilnya seperti apa. Kejatuhan-kejatuhannya seperti apa. Luka-lukanya di masa lampau seperti apa. Karena luka-luka dan cerita di masa kecil sanggup mempengaruhi kepribadian orang di dalam mendapatkan cinta yang sejati. Oleh karena itu harus dipulihkan terlebih dahulu. Contoh, figur ayahnya tidak ada. Figur ibunya tidak ada. Oleh karena itu dia harus mengalami pemulihan gambar diri. Bahwa dia itu berharga di hadapan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, engkau itu berharga di hadapan Tuhan. Nah setelah pemulihan gambar diri, pemulihan hakikat kehidupan, saya percaya dia akan menemukan cinta yang sejati, yang berasal dari Tuhan. Jadi seseorang putus sekali untuk dipulihkan ya, gitu ya sobat-sobat muda ya. Kita lanjut aja karena banyak sekali pertanyaannya. Ada sebuah pernyataan menarik jadi Tian Kristian ya. Kalau selanjutnya cinta itu sebuah produk atau produk. Antara cinta itu logika atau perasaan itu paling perasaan. Paling baik atau menguntungkan yang mana Kak? Yang digunakan saat bercinta ya atau sembangkan hubungan ya. Soalnya aku pernah pakai kedua-duanya malah akhirnya negatif semua. Tadi sudah dijawab atau mau dijawab lagi? Tidak apa-apa. Jadi banyak orang yang terjebak cinta itu perasaan atau logika. Sebenarnya cinta itu dua-duanya. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang tanpa perasaan? Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang tanpa melihat potensi-potensi masalah di masa depan? Tidak mungkin. Itu orang maaf, buduh. Bagaimana? Lalu yang diutamakan antara kedua itu apa? Ini sekaligus ada yang tanya dari sugiran. Yang diutamakan di dalam keduanya, dua-duanya penting tergantung dominan yang mana perasaan kita. Jadi seperti ini. Pada waktu dahulu ada seseorang yang pernah counseling kepada saya. Bahwa dia itu tidak pernah bisa mendapatkan cinta yang sejati. Setelah dapat counseling, dipulihkan gambar dirinya, dipulihkan imannya kepada Kristus Yesus. Logika dan perasaan dia menjadi logika dan perasaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada satu sisi ketika dia sering jatuh bangun di dalam cowok ganteng. Pada satu sisi dia bisa menolak cowok yang sangat ganteng yang terakhir itu. Dan berkata, aku rasa dia bukan dari Tuhan. Logikaku berkata dia sempurna, tapi ini bukan dari Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan yang terbaik dari Tuhan. Setelah pencarian terakhir saya sebut. Dan itu luar biasa. Artinya apa? Tuhan tidak akan tinggal diam. Anak-anaknya yang punya problem soal cinta. Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun anak-anaknya. Oleh karena itu kadang jangan dulu kita mikirin cinta, pikirin pemulihan dulu. Karena kita jatuh cinta bukan untuk menutupi rasa kesepian atau tidak lengkap kita. Kita jatuh cinta karena panggilan Tuhan. Yusuf mencintai Maria karena panggilan Tuhan. Kalau tidak dipanggil Tuhan mereka gak akan bisa mencintai dengan benar. Oleh karena itu kita harus dipulihkan tujuan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Luka-luka kita di masa lalu, kita lihat apa persoalan-persoalan di masa lalu. Kita mendapat counseling yang sehat, mendapat pemulihan yang dari surga. Saya percaya kita bisa mencintai dengan benar. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Claudia. Banyak sekali pertanyaannya ya. Bagaimana kalau saat kita menunggu yang terbaik dari Tuhan. Kadang-kadang kita melangkah ke belakang dari masa lalu lagi. Maksudnya mungkin melihat masa lalu gitu ya. Boleh di-share tipsnya supaya saat kita menunggu. Kita gak selalu lihat ke belakang atau flashback ke belakang. Nah, sejarah perlu dipelajari kegagalan-kegagalan orang di dalam berpasangan. Contoh terlalu egois. Yang berikutnya terlalu cepat memberi keputusan. Sejarah penting tetapi tidak boleh baper atau terbawa perasaan di dalam melihat sejarah kita. Seakan-akan tidak akan ada pemulihan di masa depan. Kita gak akan dapat yang terbaik. Selalu kisah kita seperti itu, seperti itu aja. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saya percaya itu. Oleh karena itu sejarah di masa lalu adalah sebagai pelajaran berharga buat kita. Tetapi jangan sampai terbawa perasaan yang berlebih-lebihan. Artinya kita terluka. Nah kalau kita terluka kita dipulihkan terlebih dahulu. Bagi saya kisah di masa lalu sebagai pelajaran. Kita lihat. Contoh ada cowok dan cewek. Dilihat dong cowoknya masa lalunya dulu pacarannya gimana. Kalau cowok itu pacaran di masa lalunya, dia tidak setia dengan satu orang. Setia kepada beberapa orang. Artinya kan orang ini punya potensi tidak setia. Oleh karena itu logika kita bekerja. Bahwa apa? Oh kita harus lihat buahnya terlebih dahulu. Betul gak dia betul-betul mengasihi kita. Demikian juga dengan wanita. Contoh menjalin hubungan dengan satu pria. Tetapi dia juga menjalin hubungan dengan banyak pria. Oleh karena itu pria harus melihat. Walaupun kecantikannya melebihi bintang film Korea. Saya percaya kita harus berani berkata wait tunggu dulu. Karena apa? Karena cinta itu tidak buta. Cinta yang dari Tuhan itu diterangi cahaya oleh Tuhan itu cinta yang melihat. Dan cinta yang melihat itu adalah cinta yang terbaik. Karena kita bisa melihat dengan jelas. Siapakah calon kita, kelemahan-kelemahannya, potensi kedepannya seperti apa. Dan setelah kita yakin kita melangkah. Kalau tidak yakin jangan pernah melangkah. Ya begitu ya sobat ya. Nah biasanya kalau dalam masalah pasangan ya. Kita itu ingin tahu seberapa seriusnya hubungan kamu sama aku. Ini pertanyaan dari Farida ya. Gimana tahu menjalin hubungan. Kemudian di antara mereka itu bertanya. Seberapa serius kamu sama aku? Sebenarnya saya paham kurang lebihnya seperti ini. Kita tahu orang itu serius dengan kita atau tidak. Cinta itu dibawa ke pernikahan. Pernikahan yang kudus. Oleh karena itu orang itu mau membawa kita ke arah pernikahan yang kudus atau tidak. Atau cuma mau bermain-main di dalam kehidupan kita. Kalau seseorang itu hanya mau bermain-main di dalam kehidupan kita. Usir dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pergilah engkau. Engkau tidak boleh ada lagi di dalam hidupku. Karena saya percaya bahwa cinta yang bermain-main itu adalah cinta kekanak-kanaan. Dan cinta kekanak-kanaan adalah cinta yang tidak dewasa. Dan cinta yang tidak dewasa tidak diurapi oleh Tuhan. Tidak mendapat perkenanan dari Tuhan. Nah gimana kalau ada pertanyaan gini. Ada orang-orang itu yang misalnya pasangan dengan orang yang kurang baik. Tapi alasannya supaya menjadikan dia itu lebih baik. Ini pertanyaan Ernie. Ada alasan-alasan seperti ini. Kekasih Tuhan, Ernie dimanapun kau berada. Yang bisa menjadikan dia lebih baik bukan kita. Kita bukan Tuhan yang bisa menjadikan dia lebih baik. Kita mungkin bisa kasihan sama dia. Oh perilakunya seperti itu. Tuhan punya banyak cara. Tidak harus melewati kita. Nah artinya apa? Bahwa dia harus dipentuk dan dipulihkan terlebih dahulu. Dan itu bukan campur tangan kita. Tapi campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang bisa kita lakukan? Tuhan berdoa buat dia. Nah tetapi berdoa buat dia. Minta Tuhan pemulihan buat dia. Tetapi kita tidak bisa ikut campur. Lalu terlibat di dalam percintaan yang tidak sehat. Terlibat di dalam hubungan yang tidak sehat. Dan saya rasa, saya percaya itu Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu, mari kita tidak menjalin hubungan karena seseorang itu kasihan banget perlu ditolong. Siapa lagi yang nolong? Mohon maaf. Mohon maaf. Saya bercanda. Emangnya kita juru selamat buat dia. Emangnya kita Tuhan buat dia. Emangnya Tuhan tidak bisa kirim orang lain. Artinya apa? Artinya cinta itu tidak boleh membohongi pikiran dan perasaan kita. Yang sudah diterangi oleh roh kudus. Bahwa kita lihat orang itu belum pulih. Kita sebagai anak Tuhan harus mengasih dia. Berdoa buat dia. Kirimkan orang-orang yang sejenis dengan dia untuk menolong dia. Memulihkan dia. Bergabung di dalam komunitas gereja yang tepat. Yang bisa menumbuhkan Anda. Dan oleh karena itu, itu luar biasa. Ada kisah-kisah seperti ini Pastor ya. Mungkin ini sobat-sobat juga ngalami atau pernah tahu ya. Misalnya perpasangan lalu jatuh dalam dosa. Kemudian mau putus itu bingung. Nanti jangan-jangan enggak ada yang mau lagi sama dia gitu ya. Terus pasangannya ada yang ingin mengancam bunuh diri. Ini ada pertanyaan juga seperti itu Pastor. Gimana kita harus sikapnya bagaimana? Kalau seseorang sering mengancam kita untuk sebuah hubungan, seseorang itu jelas bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak ada ancam-mengancam. Saya percaya kalau seseorang mengancam bunuh diri, urusan dia dengan Tuhan. Karena saya percaya itu bukan urusan kita. Kadang ancaman-ancaman itu adalah ancaman-ancaman yang 90 persen adalah ancaman-ancaman palsu. Untuk mengikat kita supaya kita, padahal enggak berani. Tapi 10 persen karena ada gangguan kejiwaan mungkin berani. Mungkin berani. Oleh karena itu bukan hak kita, bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Karena kalau dia sudah menggunakan ancaman atau sihir, saya dalam tanda kutip, untuk mempengaruhi kita masa depan kita suram bersama dengan dia. Karena dia bukan orang yang pulih. Tapi Tuhan mengasihi dia. Saya percaya kita doakan supaya dia pulih. Supaya dia sembuh. Dan itu bukan dengan cara kita diancam untuk mengikuti kehendaknya. Tidak, itu salah. Nah gimana kalau ini wanita susah sekali untuk melepaskan pasangannya. Gimana caranya untuk bisa melepaskan. Seseorang yang susah melepaskan pasangannya, calon pasangannya. Walaupun pasangannya itu berperilaku buruk dan bukan dari Tuhan. Biasanya punya luka. Di masa lalunya ada luka. Mungkin di dalam pikirannya berkata seperti ini. Dari dulu aku tidak bisa mendapatkan yang terbaik. Sekarang ini di depan mata ada yang lumayan baik. Aku pengen banget. Susah melepaskan. Nah ikatan-ikatan yang tidak sehat bukan berasal dari surga. Ikatan-ikatan yang tidak sehat itu dari hawa nafsu yang mengunjungi kita pada waktu kita menjadi bodoh. Hati-hati. Oleh karena itu ikatan-ikatan yang tidak sehat. Kita putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ini tipikalnya adalah penggenggam. Minta Tuhan lembutkan hati kita untuk belajar melepas. Untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ada pertanyaan lagi ya. Kriteria untuk mencari pasangan itu seperti apa? Apa boleh saat punya pacar kita boleh pegangan tangan? Gimana Peser? Pacaran yang kudus itu gimana? Pacaran yang kudus adalah pacaran yang pada tempatnya dan tidak kontak fisik. Contoh seperti ini. Bagi sisi wanita pegangan itu tidak apa-apa. Ya puji Tuhan saya pria selama-lamanya. Tapi bagi pria pegangan tangan adalah sebuah penanda. Bisa ke arah yang lebih dalam lagi. Dan itu harus berhati-hati. Saya bukan orang yang sempurna. Saya pernah gagal. Tetapi dalam tanda kutip saya percaya kalau bisa dan itu merupakan sebuah keharusan. Kalau bisa ya jangan gandengan tangan. Kecuali sedang menyeberang jalan. Tidak apa-apa. Jadi cowok itu lebih sensitif dengan sentuhan ya Peser. Sangat sensitif dengan sentuhan. Karena nanti mungkin di sesi berikutnya, kalau ada sesi saya akan ceritakan tentang pria dan wanita. Bagian otak pria dan bagian otak wanita bagaimana menurut kebenaran firman Tuhan. Dan itu sangat berbeda sekali. Oleh karena itu pria itu sangat visual. Pria sangat tertarik dengan visual-visual. Oleh karena itu wanita suka kosmetik untuk supaya pria melihat, oh ini cantik saya. Seperti itu supaya menarik. Sebagian besar enggak semuanya memang. Nah ini ada pertanyaan. Kalau ada orang tanya gini, seberapa seriusnya kamu sama aku atau hubungan ini? Lalu pasangannya jawab gini, seseriusnya hatiku saat ini. Apakah ini namanya cinta atau perasaan biasa kalau dikiniin Peser? Nah begini, kelemahan daripada wanita sebagian besar dimendengar. Oleh karena itu supaya bisa menaklukkan wanita, pria tiba-tiba menjadi raja menggombal. Dia akan bermain kata, dia akan bermain cerita, tapi dia mengungkapkannya sebagian tanpa perasaan. Tetapi hanya membuat baper saja, membuat orang yang mendengarnya bawa perasaan. Oleh karena itu logika harus bertindak. Kalau seseorang itu suka mengumbar puisi, suka mengumbar cerita cinta, suka berkata-kata manis kepada lawan jenisnya banyak orang, lalu berkata seperti itu pada kita, kita curiga. Kira-kira ini buat saya baper saja, bawa perasaan saja apakah ini benar-benar dari Tuhan atau tidak. Ya kan? Nah kalau ternyata nih, kalau ternyata cowoknya ini pendiam, ya kan kutub buku, tiba-tiba dia berkata, aku mau menjalin hubungan yang terbaik dengan engkau. Nah itu yang terjadi. Nah lalu bagaimana? Itu patut kita doakan lagi. Berarti dia serius gitu maksudnya? Belum tentu juga. Belum tentu ya? Jadi yang kutub buku merasa sudah baper tadi ya, dipikirnya serius. Aku mau tanya nih, ketulusan ada dua, yaitu benar-benar tulus dan tulus yang palsu. Menurut Koko atau Cece, apakah saran atau tips membedakan ketulusan cinta yang asli dan yang palsu? Nah cinta yang asli dan palsu itu seperti berlian. Kita tahu emas itu palsu atau emas itu asli, berlian itu palsu atau asli. Kita kemana? Ketukang berlian bukan? Siapa pemilik cinta? Kristus Yesus, kita datang ke mama Tuhan. Tuhan bukain Tuhan yang palsu-palsu ini Tuhan. Tuhan akan berkata-kata kepada anaknya. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat sama anak-anaknya. Oleh karena itu dia akan memberikan orang penasehat-penasehat untuk memberi tahu kepada engkau. Mungkin Tuhan juga gerakkan engkau ikut acara ini supaya mendapat jawaban. Itu cara kerja Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu orang yang bergantung penuh sama Tuhan gak akan dipermalukan sama Tuhan. Malam hari ini bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pusat dari segala cinta. Dan ketika Tuhan merasa engkau sudah waktunya, dia akan berikan yang terbaik di dalam hidupmu. Kalau salah enggak kalau kita mencintai seseorang dalam jangka waktu yang lama dan tidak membuka hati untuk orang lain. Karena menunggu orang tersebut membalas rasa. Jadi mungkin sudah susah tapi nunggu gitu ya. Gimana menurut mereka? Tunggu atau enggak? Salah enggak? Selain itu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa jodoh itu dari Tuhan? Ada sebuah kisah cinta? Ada yang tahu Kak Evi? Kisah cinta Rahel dan Leah siapa? Siapa cowoknya namanya? Yaakub. Yakin Yaakub? Betul Yaakub. Yaakub tujuh tahun menunggu. Tujuh tahun lagi menunggu lagi untuk kekasih hatinya si Rahel. Nah apa yang terjadi? Yaakub ini digerakkan oleh rasa kesetiaan yang luar biasa. Tetapi itu ada perlambang rohaninya. Nah kita menunggu, kita mau menunggu sampai kapan? Dua puluh tahun, tiga puluh tahun, empat puluh tahun. Bagi saya pribadi menunggu kalau tidak digerakkan Tuhan paling lama dua tahun. Paling lama juga satu tahun. Karena apa? Karena cinta yang benar akan dibawa ke pernikahan. Contoh kita sudah usia siap menikah. Kamu menunggu dua puluh tahun lagi? Wah ya gak apa-apa sih, tapi kalau digerakkan oleh Tuhan seperti Yaakub. Kalau tidak digerakkan Tuhan, kasihan sekali. Kasian sekali. Ini bagaimana tahu jodoh kita dari Tuhan? Itu panjang ya. Kita mungkin lihat dulu nanti sambil dengerin Pastor Daniel cerita ya. Sarannya Pak Pendeta kalau beda agama gimana? Kalau beda agama jelas tidak bisa. Apa persamaan gelap dan terang? Tidak ada. Oleh karena itu yang berbeda agama dilarang oleh Tuhan. Karena pernikahan yang benar itu mengutamakan Kristus di atas segala galanya. Cinta yang tidak mengutamakan Kristus jelas bukan dari surga, bukan dari Tuhan. Tetapi cinta yang egois. Kisah cinta yang egois tersebut mungkin bisa membuat kita bahagia. Mungkin bisa membuat kita senang. Tetapi begitu banyak perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita lewatkan. Dan kita menyianyikan hidup yang sementara ini hanya untuk mengejar bagian kecil di dalam kehidupan. Yaitu menikah. Kerjarlah kasih, kerjarlah damai sejahtera, kerjarlah yang terbaik dari Tuhan. Kerjarlah panggilanmu di dalam Tuhan. Dan itu yang terindah menurut saya. Menikah itu bagian di dalam kehidupan bukan segalanya ya. Menikah itu bagian di dalam kehidupan bukan segala galanya. Bukan tujuan juga ya. Bukan tujuan. Tapi pernikahan adalah sebuah panggilan oleh Tuhan. Karena Tuhan juga berkata ada orang yang memang disiapkan dari lahirnya tidak menikah. Ada yang disiapkan dari lahirnya untuk menikah. Maka ada yang disiapkan oleh Tuhan untuk maksud dan tujuan misi dan pelayanan. Dan semuanya itu indah dan berharga di mata Tuhan. Jangan kecil hati ya teman-teman. Kita lanjut aja pertanyaan sangat banyak. Kalau ada pertanyaan yang mirip-mirip ya. Di atasnya sudah hampir sama tidak usah ditanyakan kembali ya. Karena pertanyaannya puluhan ya. Jadi mungkin hanya sampai waktunya nanti 7.45 ya. Nanti bisa dikasih tanda karena kita waktunya juga terbatas ya. Ada pertanyaan lagi ada seorang yang mendoakan saya sejak 2013 sampai hari ini. Masih kekah banget doain saya berarti sudah 7 tahun ya. Aku pernah coba buka hati ke dia tapi tetap tidak bisa. Nah sampai sekarang aku masih memilih sendiri karena berpikir aku belum bisa nyaman dengan orang-orang yang mendekati aku termasuk dengan dia. Sekadang aku mikir dia jawaban doaku tapi aku juga berpikir ah kayaknya bukan dia. Ini yang salah aku atau gimana? Padahal secara kriteria ya iya itu tipeku anak Tuhan cinta Tuhan tapi kok aku enggak bisa membuka hati untuk dia padahal sudah ditunggu 7 tahun. Gimana ini? Sudah seperti Yaakub 7 tahun. Tuhan pemilik kunci hati kita. Saya percaya. Kalau dia bersikeras bahwa dari 2003 mendoakan kita. 2013. 2013 ya. 2013 ya. 2013 ya 17 tahun ya. Wow. Sejak kecil. Saya sempat terpesona ternyata saya 7 tahun belum mengalahkan kisah di Alkitab. Nah kalau dia sudah mendoakan 7 tahun sama kita. Kita tidak kunjung tergerak perasaan kita. Ya sudah toh artinya memang bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pemilik kunci hati kita. Tuhan sanggup kok membuka kunci hatimu ketika memang dia berasal dari Tuhan. Nah cowok-cowok dan cewek-cewek laki-laki dan perempuan menunggu boleh asal digerakkan oleh Tuhan. Nah masalahnya soal cinta ini soal yang pelik. Ada yang ternyata bukan digerakkan oleh Tuhan orang rela menunggu di dalam kesombongannya. Dia memperta sebenarnya dia tidak mencintai kita. Tetapi dia mencintai kesombongannya yang merasa mendapat dari Tuhan. Dan dia mempertahankan kesombongannya itu tanpa dia sadari. Hati-hati orang yang menunggu kita bukan berarti orang itu adalah orang yang sabar. Bisa orang yang keras hati di dalam kesombongan dan tidak mau dikatakan bahwa doanya bukan dari Tuhan. Dia mendapat salah bukan dari Tuhan. Hati-hati minta penerangan dari Tuhan. Minta penerangan dari roh kudus. Tidak semua orang yang kelihatannya rohani pasti rohani. Tidak semua orang yang kelihatannya tidak baik itu tidak baik. Minta penerangan dari Tuhan. Tuhan tidak menghakimi dari rupa. Tetapi Tuhan melihat hati. Ini kan ada banyak pertanyaan ya, ada puluhan. Saya harus pilih ya. Ada yang tanya, mau bertanya tentang cinta antara dua orang yang beragama katolik dan protestan. Antara Kristen katolik dengan Kristen protestan. Itu gimana ya Pesan? Ini menurut saya pribadi. Ini sangat rawan, sangat sensitif. Tetapi saya akan berusaha menjawab disini. Kalau saya pribadi selama orang itu menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamatnya pribadi, saya tidak apa-apa. Tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah perbedaan doktrin yang nantinya akan menimbulkan perpecahan. Karena saya percaya iman katolik juga mempercayai Kristus sebagai Tuhan. Iman dari protestan juga mempercayai Kristus sebagai Tuhan. Tetapi ada perbedaan cara pandang, sisi pandang disana. Selagi bisa disatukan tidak masalah. Yang penting menjadikan Kristus sebagai senter di dalam kehidupannya. Menjadikan Alkitab sebagai sumber kebenaran yang tertinggi di dalam hidupnya. Bagi saya pribadi, ini pendapat saya pribadi loh. Tidak masalah selagi perbedaan-perbedaan doktrin itu bisa dibicarakan. Tetapi ini sensitif sekali, ini sensitif sekali. Jadi mungkin bisa dijawab secara DM saja. Bagaimana dengan pasangan yang komitmen, tapi satunya tidak mau terima komitmen. Apa harus ditinggal atau melanjutkan hubungan? Tinggal. Tinggal aja ya, jelas ya. Jelas, tinggal. Kalau ada cowok atau cowok yang memang tidak mau komitmen dengan hubungan ya, udah lanjut ya. Tidak boleh dipaksa ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyikapi pasangan yang setifatnya cuek dan sulit untuk dimengerti. Apakah hubungan itu harus dipertahankan atau ditinggalkan? Nah, cuek dan sulit dimengerti. Nah, sulit dimengertinya ini karena kita kurang memahami atau memang pasangan kita ini makhluk langka yang tidak bisa kita mengerti. Nah, kalau kita gerak-geriknya berkata contoh kayak gini, saya ini mencintaimu. Tapi saya ini tidak pernah melakukan apa-apa untuk engkau. Ya, tidak bisa gitu juga sih. Kita beri edukasi sama dia bahwa cinta itu juga menunjukkan dong. Ya, tapi kalau kamu resah dengan tindakan-tindakan dia yang semakin lama semakin tidak dimengerti. Ya, kamu tidak mengerti orang lain tidak mengerti. Hanya Tuhan yang mengerti, hentikan. Ini bukan kisah cinta yang luar biasa. Nanti sakit ya. Nanti sakit gitu ya. Nah, ini agak sedikit bahasanya itu ngeroh gitu ya, Pastor ya. Dia pernah mendengar orang saksian menjabarkan kriteria pasangan yang dia mau dan menemukan jodoh gitu ya. Itu ditulis gitu ya. Dibawa dalam doa, ditulis dalam catatan. Nah, gimana menurut Pastor? Boleh enggak seperti itu? Apakah nanti kriteria mintaan seperti ini Tuhan gitu supaya dapat gitu. Saya kurang setuju karena begini, itu adalah cuplikan kesaksian dari satu orang dan bukan sumber kebenaran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada yang berkata seperti itu, dicatat kriterianya tinggi badan berapa dan yang lain itu. Dan itu kesaksian yang sangat personal. Bisa saja Tuhan bekerja lewat kesaksian itu tetapi tidak berfungsi universal. Kita mengikuti semuanya karena cara Tuhan unik sekali seperti itu. Kalau Tuhan tidak memberikan, kalau kita mencoba mengikuti kesaksian tersebut tidak dekat sama Tuhan tetapi menjadikan kesaksian itu sebagai patokan selamat datang di dalam penyesatan era baru. Bisa jadi penyesatan ya? Oh bisa jadi penyesatan. Penyesatan adalah membicarakan sumber kebenaran di atas sumber kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kapan-kapan mungkin Pastor kita buat ya webinar tentang penyesatan itu seru banget ya, karena penyesatan itu bukan cuma yang jelas-jelas kelihatan sesatnya itu banyak banget ya. Nanti kita lanjut lagi ini ya, ada yang tanya lagi. Bagaimana kalau seandainya lihat pertama langsung suka jatuh cinta, lama-kelamaan cinta dan suka akan hilang karena tidak ada respon. Bagaimana apakah harus diperjuangkan atau mundur? Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Artinya bahwa ketika kita lihat seseorang wow tidak direspon, suka ya enggak direspon ya sudah dong kita cari yang lain, doa yang terbaik seperti itu. Kalau kita kejar-kejar juga rasanya kok gambar diri kita akan semakin lama semakin tidak baik juga. Karena bagi saya cinta memang perlu menanti, tetapi cinta butuh hikmat dari surga. Yaakub melakukannya untuk mendapatkan Rahel, dia menikahi Lea terlebih dahulu tapi tidak cocok untuk diaplikasikan zaman sekarang karena pernikahan adalah cukup sekali. Oleh karena itu hikmat diperlukan dan hikmat itu munculnya dari mana sih? Dari ketika membaca firman Tuhan, kita merenungkan siang dan malam maka hikmat itu akan muncul. Dan bukan hikmat manusia yang bekerja tetapi hikmat dari surga yang bekerja. Nah kita lanjut ya Pastor ya, karena ini di buru waktu masih banyak sekali. Saya acak aja ya, bagaimana menanggapi masalah finansial saat pacaran ketika si cek punya prinsip bahwa si cowok yang harus bayar semua pengeluaran. Termasuk makan bakso, makan stik ya, bagaimana kebanyakan hal ini tidak pernah dibahas karena sensitif dan baru akan timbul masalah setelah menikah. Gimana ini masalah finansialnya? Finansial planner, saya sepakat laki-laki adalah kepala keluarga dia bertanggung jawab di dalam perekonomian keluarga. Tetapi yang tidak segitunya, artinya apa? Makan bakso minta dibayarin, makan mie ayam minta dibayarin, makan soto minta dibayarin. Ya kan dan itu tidak segitunya juga. Nah kalau pacaran sebelum dia memiliki kemapanan ekonomi memang banyak suka dukanya. Suka dukanya ya itu kita enggak bisa istilahnya tidak bisa memanage keuangan dengan baik. Tetapi gini, cinta itu melihat. Melihat itu untuk apa sih kita menikah? Nama Tuhan dipermuliakan. Nah apakah kalau kita enggak punya perencanaan keuangan yang matang lalu tiba-tiba menikah nama Tuhan dipermuliakan tidak? Lalu kita meminjam uang, meminta-minta sepotong roti, lalu kita terlibat dalam hutang-piutang, kartu kredit, pinjaman online. Apakah nama Tuhan dipermuliakan? Cinta harus melihat dengan jelas. Cinta bukan berarti materi, kita melihat dari segi materi saja. Oh cowok ini harus kaya raya, tetapi cowok yang bertanggung jawab seperti Yusuf bertanggung jawab dia menjadi tukang kayu. Artinya apa? Dia bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Ada masa depan pada orang-orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau cowok yang berkata nanti siklah, besoklah, tahun depanlah, ya gampanglah, gampanglah. Nah hati-hati dengan orang yang cowok-cowok atau cewek-cewek yang berkata gampanglah, gampanglah, gampanglah. Karena mereka adalah cowok-cowok yang potensi gampangan di dalam cintanya. Hati-hati, kita cinta adalah memerlukan perlindungan yang mendalam. Oleh karena itu ada perasaan di dalamnya, ada logika di dalamnya. Master gimana kalau ini sama-sama Kristen beda aliran, bisakah berjalan gitu ya? Atau ada beda ras atau suku? Ini pertanyaan tinggal mungkin satu atau dua lagi ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi tidak pernah mempermasalahkan cinta beda ras atau beda suku selama cinta sama Tuhan. Tetapi yang perlu diwaspadai dan dipertimbangkan adalah hambatan budaya. Apakah kita bisa menerima hambatan-hambatan budaya itu? Tetapi kalau itu hambatan budaya itu membuat kita jatuh, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, dipikirkan ulang. Tapi secara pribadi saya berkata kita jatuh cinta dengan suku manapun itu tidak masalah. Yang penting cinta akan Tuhan. Kalau berbeda aliran, tidak apa-apa misalnya protestan dengan karismatik itu. Kalau protestan dengan karismatik nanti akan ada sesisum sendiri. Karena begini, kebanyakan sebenarnya kalau mereka menjadikan Kristus sebagai center dua-duanya tidak masalah. Tetapi ada aliran protestan karismatik yang kita harus melihat persamaannya, yaitu mencintai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah aliran protestan contoh, mereka kurang mempercayai bahasa roh. Aliran karismatik percaya dengan adanya bahasa roh. Apa sudut pandang Alkitab? Nah kita cari persamaan, perbedaan itu yang penting tidak keluar dari firman Tuhan, bagi saya tidak masalah. Tetapi ada perbedaan yang fatal, yang keluar dari firman Tuhan, itu yang harus bahaya. Jadi ini mungkin menarik juga untuk nanti dibikin topik ya buat manitia ya. Nah pertanyaan terakhir ya, bagaimana ini bentar ya. Kalau dari awal hubungan selalu melibatkan dan mengutamakan Tuhan, tapi orang tua enggak setuju. Jadi intinya enggak setuju, apakah ini jawaban Tuhan kalau memang dia itu bukan untuk kita atau ujian dalam hubungan. Ini kan orang yang ngalami pasti bingung, ini ujian Tuhan atau memang enggak diperbolehkan sama Tuhan. Kasus demikian sering terjadi. Oleh karena itu, saya percaya, kalau saya pribadi percaya bahwa orang tua penting untuk kita libatkan. Terutama orang tua yang sudah mengenal Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup melembutkan hati orang tua kita ketika mereka menolak. Tetapi kita percaya bahwa itu dari Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan jalan keluarnya. Saya percaya, orang tua akan dilembutkan hatinya. Tapi ada kasus-kasus tertentu orang tuanya beda kepercayaan, beda aliran. Itu perlu melihat satu demi satu sisi. Kita enggak bisa generalkan. Oleh karena yang kasus ini adalah kasus yang istilahnya personal. Jadi harus dilihat lebih lanjut. Ada counseling lebih lanjut seperti itu. Oke ya sedikit lagi ya, saya tertarik untuk satu pertanyaan lagi ya. Ini lucu sekali ya. Bagaimana cara untuk mengetahui kode-kode dari seorang wanita yang tertarik dengan seorang pria? Kode-kode. Kode-kode. Kalau wanita perhatikan ya, atau pria perhatikan ini kode-kodenya gimana Pastor? Kalau ada seorang wanita itu suka sama seorang pria, kode-kodenya bagaimana? Kode-kode dari seorang wanita itu rasanya kalau kode ini kita repot ya. Karena kode tip orang beda mungkin ya. Kode orang dia beda, akhirnya ada kode pramuka, ada sandi-sandi tertentu yang susah terpecahkan gitu ya. Mungkin malaikat juga ikut bingung ya. Seperti itu, oleh karena itu sebaiknya cinta itu menunjukkan sesuatu itu dengan jelas. Jadi boleh ditunjukkan ya Pastor? Boleh, contoh. Contoh, misal kita suka dengan seorang wanita. Tunjukkan perhatian kita walaupun ya agak basi sih ya, sudah makan belum? Gitu ya, kira-kira kamu makanan kesukaanmu apa? Nah, setelah itu wanita juga harus pekah, oh cowok ini mendekati saya, tanya lebih lanjut. Kalau kamu tergerak hatinya tanya lebih lanjut, kamu serius enggak? Bercandain dia kamu suka enggak? Kamu serius enggak? Kamu ada arah kepernikahan enggak? Nah, itu namanya kode yang bersambut. Tapi kalau cowoknya kasih kode, sudah makan belum, sudah mandi belum, sudah apa, dan ceweknya berkata, emangnya kamu satpamku, emangnya kamu siapa? Itu sudah kode keras. Kode keras, kode merah ya, jadi enggak usah dilanjutin ya. Enggak usah dilanjutin. Oke, sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya ya, saya serahkan ke host lagi. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi yang lainnya. Terima kasih ya, Tuhan semua berkati. Shalom semuanya. Mari kita, sebentar lagi kita akan berdoa. Kita percaya bahwa semua yang sudah dibagikan pada malam hari ini, saya percaya akan menjadi berkat buat kita semua. Saya percaya tidak ada kisah cinta kalau kita tidak dekat sama Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan, cari kerajaan Allah dengan seluruh kebenarannya, maka itu akan ditambahkan dan dilimpahkan kepada kita semua. Dan jangan takut untuk jatuh cinta. Karena Tuhan, apabila itu Tuhan mengizinkannya pasti itu indah. Oleh karena itu segala trauma, segala luka, hendaklah dibuang di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memulihkan kita menjadi kehidupan yang lebih baik daripada semula. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak yang bertatah dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan pada malam hari ini. Tuhan mereka dengan semua problematika mereka di dalam nama Kristus Yesus. Engkau yang pulihkan. Engkau Tuhan yang sanggup membuat kisah cinta yang indah. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka. Berkerjalah, berkuasalah Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami semua. Dan kamu serahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu. Pergumulan-pergumulan orang percaya Tuhan. Kebimbangan-kebimbangan Tuhan. Tuhan kau berikan jalan keluar. Tuhan berikan solusi. Tuhan berikan kemenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan semuanya dalam kendalimu yang sempurna. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suruh selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.